Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 menenteramkan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik-adik santri dari Tahfiz adik-adik santri Tahfiz maksud saya dari Yayasan Pendidikan Islam Zainabiyah kepada adik-adik dipersilahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Alhaikum Al-Takasur Alhaikum Al-Takasur Hatta Zuratum Al-Makabir Hattah Zuratum Al-Makabir Kalla Saufa Ta'lamun Kalla Saufa Ta'lamun Kalla Saufa Ta'lamun Kalla Lahu Ta'lamun Ilm Al-Yakin Kalla Lahu Ta'lamun Ilm Al-Yakin Lata ra'luna al-Jahim Lata ra'luna al-Jahim Sumb la ta'amun Al-Fatihah 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 DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta merupakan kawasan pusat pemerintahan Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Jakarta cukup masif. Tak jauh dari Jakarta juga terdapat bandara internasional Soekarno-Hatta yang sangat megah dan mewah. Kurang lebih 15 kilometer dari bandara tersebut terdapat desa yang dapat dibilang masih tertinggal. Desa Tegal Angus adalah desa yang berada di Kecamatan Teluk Naga, Kepupaten Tanggerang, Banten Yang saya tahu untuk desa Tegal Angus untuk pondok indah dan pondok karya Waktu dulu di kami ini ekonomi masih menengah ke bawah Kebersihan pun masih tidak layak Kenapa kampung kami dulu itu masih kumu Terkadang perjudian juga masih ada Hingga terkadang pun pemabuk juga masih ada Yayasan Dana Mustadhafin adalah lembaga filantropi nirlaba yang menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, ataupun dana-dana lainnya yang bersifat halal dan tidak mengikat Kehadiran Dana Mustadhafin diantar belakang keberadaan negara Indonesia tercinta sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia Artinya, jumlah penduduk muslim terbesar itu berarti menyimpan potensi dana umat yang besar pula Namun, potensi yang besar itu sepertinya belum tergarap secara maksimal Dana-dana tersebut dikelola secara profesional dan efektif melalui berbagai program yang dirancang untuk pemberdayaan masyarakat Mustadhafin agar menjadi sejahtera dan mandiri Salah satu bentuk dalam mewujudkan program kerjanya, dana Mustadhafin melaksanakan program desa binaan di Kampung Pondok Indah dan Pondok Karya Desa Tegal Angus, Jamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang, Banten Yang dimana, kampung tersebut kondisi masyarakatnya cukup memprihatinkan Dana Mustadhafin beriri sejak tahun 2008 Selama 13 tahun berkiprah, dana Mustadhafin selalu mengusung misi kemanusiaan Salah satu desa binaan adalah desa Tegal Angus Kenapa kita memilih desa Tegal Angus? Kita menemukan bahwa masih banyak anak-anak putus sekolah di wilayah tersebut Dan juga fenomena pernikahan dini Dan juga dari sisi sosial, perilaku masyarakat yang saat itu kita lihat juga kurang baik Dalam melaksanakan program desa binaan Dana Mustadhafin resmi bekerja sama dengan pemerintah desa Tegal Angus pada 29 Desember 2020 Meski demikian, keberadaan dana Mustadhafin bukan hal baru bagi masyarakat desa Tegal Angus Program-program kemanusiaan dan peberdayaan dana Mustadhafin sejak lama telah dirasakan manfaatnya oleh penduduk desa di wilayah utara Kabupaten Tanggerang ini Alhamdulillah banyak dari dana Mustadhafin mensumpot desa Tegal Angus Banyak kemajuan dari dana Mustadhafin tersebut Banyak program yang diluncurkan ke kampung pondok indah desa Tegal Angus Memang dana Mustadhafin ini banyak sekali berbuat untuk masyarakat desa Tegal Angus ini Dana Mustadhafin membeli lahan 400 meter dengan dukungan pemerintah daerah untuk didirikan sarana dan prasarana Dana Mustadhafin membantu dan membimbing masyarakat dengan mendirikan yayasan Arido Agar masyarakat desa Tegal Angus kedepannya bisa lebih mandiri Tegal Angus ini sangat-sangat berubah dari awal itu ini kampung lain daripada yang lain Permainan judi dan masyarakat yang berpendidikan sangat minim Masalah ekonomi juga begitu saya kenal dengan dana Mustadhafin berubahnya drastis Yang awalnya keterpurukan sekarang masyarakat Tegal Angus menjadi senang, gembira, riang, menjadi berkah ini kampung Dana Mustadhafin akan selalu membimbing yayasan Arido untuk menjalankan programnya demi kemajuan desa Tegal Angus Agar masyarakat Tegal Angus lebih peduli dengan lingkungannya Dana Mustadhafin mendirikan MCK, mengadakan menanam mangrove Dan mengajak masyarakat agar rutin kerja bakti membersihkan lingkungan Dana Mustadhafin membangun gedung serbaguna berukuran 7x16 meter Yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Seperti mengadakan pelatihan membuat mie ayam dan bubur ayam Selain itu, gedung serbaguna juga bisa digunakan untuk pelaksanaan pesta pernikahan bagi warga sekitar Secara berkala, dana Mustadhafin memberikan pelayanan kesehatan secara gratis Kepada masyarakat Tegal Angus dengan konsultasi kesehatan dan pengobatan umum Demi meningkatkan kualitas generasi di masa depan, dana Mustadhafin memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi Kepada anak-anak desa Tegal Angus melalui program Anak Asuh Selain memberikan beasiswa, dana Mustadhafin juga mendirikan musola untuk kegiatan beribadah Dan membina baik mental maupun spiritual kepada anak-anak di desa Tegal Angus Dengan memberikan pendidikan Al-Quran dan mengadakan pengajian rutin setiap pekan Dana Mustadhafin juga sangat peduli dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tegal Angus Yaitu dengan mendirikan rumah kreatif sebagai tempat untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Seperti pelatihan menjahit Dulu ada pemabukan, ada pemain judi, ada pemain koprok Itu adanya pelan-pelan tersingkir Itu adanya dana Mustadhafin Itu alhamdulillah pemain koprok Hilang begitu aja Secara pelan-pelan Karena tadinya ekonomi juga lemah Sekarang bisa membangkit Tadinya gak punya surat nikah Sekarang alhamdulillah punya surat nikah Semoga dana Mustadhafin bisa terus membina masyarakat desa Tegal Angus lebih baik lagi Tepat inilah penduduk sekeliling disini Diberikan pelajaran atau tambahan pengetahuan Agar mereka nanti secara mandiri bisa Itu secara ekonomis ya Menunjang dirinya sendiri Dan kepada para denamawan Ayo kita bantu Pertumbangnya IASAN dana Mustadhafin IASAN dana Mustadhafin Berkembang meluas sampai seluruh Indonesia Dimana nanti banyak yang terselamatkan kehidupan mereka Dari hal-hal yang kita harapkan Yang tadinya biasa menjadi luar biasa Cita-cita saya ingin menjadi dokter Cita-cita saya ingin menjadi polisi Cita-cita saya ingin menjadi guru Cita-cita saya ingin menjadi guru Terima kasih dana Mustadhafin Terima kasih dana Mustadhafin Terima kasih telah menonton! 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 ...sebagian dari bantuan kita. Para hadirin yang kami hormati, muliakan dimanapun berada... ...dan juga ada adik-adik tercinta. Selaku dari perwakilan dana Ustadz Afin ingin menyampaikan sambutannya. Dan akan diwakilkan oleh Ustadz Ahmad Hidayat. Kepada Ustadz Ahmad Hidayat kami persilahkan. Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, di hari-hari bulan suci Ramadan, kita semua diberikan oleh Allah SWT kesempatan... ...untuk bersama-sama hadir menemani anak-anak kita, adik-adik kita dari berbagai yayasan... ...untuk berkumpul, merasakan nikmat dan keagungan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang didalamnya keberkahan rahmat karunia nikmat yang ditebarkan oleh Allah SWT... ...juga kita bisa rasakan bersama melalui yayasan dana Ustadz Afin. Hari ini, alhamdulillah, berkat kerjasama berbagai pihak, baik dari berbagai perusahaan maupun orang per orang... ...yang telah bekerjasama melalui yayasan dana Ustadz Afin. Kita bisa berkumpul dengan seribu anak yatim dan du'afa. Sebagai cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dan empati sosial kita... ...kepada anak-anak kita yang juga memiliki harapan dan cita-cita yang besar... ...untuk kemajuan bangsa kita dan agama kita. Alhamdulillah, hari ini kami dari Yayasan Dana Ustadz Afin. Dengan berbagai macam program pemberdayaan, diantaranya pembinaan anak-anak yatim... ...baik dari segi pendidikan, mengangkat harkat dan martabat, serta pemberdayaan ekonomi... ...yayasan dana Ustadz Afin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan setelah kurang lebih 13 tahun berdiri, Yayasan Dana Ustadz Afin... ...telah menyampaikan berbagai macam amanah yang telah dititipkan melalui Yayasan Dana Ustadz Afin. Dan telah sampai ke berbagai pelosok kepada anak-anak kita yang punya cita-cita melalui pendidikan. Kami dari Yayasan Dana Ustadz Afin memberikan pembiayaan... ...mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Program kesehatan juga kami lakukan hampir setiap bulan... ...dengan pelayanan pengobatan di berbagai tempat... ...serta juga kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai macam penyakit. Di saat yang sama kami juga memberikan bantuan untuk memberikan perbaikan-perbaikan kehidupan... ...seperti perbaikan rumah dari banyak saudara kita yang rusak. Kami membangun rumah-rumah sederhana untuk kepentingan perbaikan hajat hidup sesama kita. Karena itu melalui bulan suci Ramadan ini kami berkumpul atau kita berkumpul bersama di beberapa titik karena pandemi. Di beberapa titik anak-anak kita sedang berkumpul menyaksikan bersama kegiatan ini. Dan insya Allah akan menerima hadiah untuk membesarkan hati mereka. Kita menyimpan harapan yang besar kepada anak-anak yatim dan duafa kita. Agar mereka di hari-hari yang akan datang juga bisa berdiri tegak bersama dengan kita semua untuk menatap masa depannya yang lebih baik. Dan kita percaya bahwa pemberdayaan sebaik-baiknya pemberdayaan kepada anak-anak yatim dan duafa adalah melalui pendidikan. Dan pendampingan-pendampingan yang lain dalam rangka mendukung dan membesarkan hati mereka. Alhamdulillah Yayasan Dana Mustada Afin hingga hari ini selalu hadir terutama di setiap bulan suci Ramadan. Mengumpulkan mereka, menghibur mereka, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Karena itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi memberikan bantuannya dan mengirimkan hadiah kepada anak-anak kita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tentu hanya Allah SWT yang akan memberikan balasan yang tak berhingga. Untuk kita semua, mudah-mudahan dengan kita memperhatikan anak yatim dan duafa di negeri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, anak-anak yatim kita kemudian juga akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT dan sesama kita. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik dan anak-anak kita semua bisa menikmati kegembiraan dan kebahagiaan sebagaimana hadiah yang telah bapak dan ibu kirimkan untuk mereka. Kepada anak-anak yatim, saya ingatkan satu hal, belajar yang baik, percaya dirilah dengan baik, kalian punya masa depan yang cerah dan karena itu insya Allah hanya bersama dengan agama Allah, hanya bersama dengan Islam, hanya dengan keimanan yang baik, cita-cita kalian akan kalian raih dengan baik dan itu akan memberikan kebanggaan kepada kedua orang tua kalian. Insya Allah di alam kuburnya. Sehingga mereka semua berbahagia meninggalkan kalian dalam keadaan menjadi anak-anak yang soleh, terdidik dengan akhlak yang mulia dan baik. Semoga selamat, semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada manusia, kepada Allah SWT dan kepada agama ini, khususnya untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Para hadirin dimanapun berada, telah kita dengarkan sambutan perwakilan dari Dana Musad Afin. Begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Dana Musad Afin, melalui Dana Musad Afin, sehingga begitu banyak kesulitan yang menjadi mudah, kesempitan yang menjadi lapang, karena kerjasama kita bersama. Para hadirin yang kami muliakan dimanapun berada, tersentuh sekali saya mendengar paparan dari sambutan tadi, disampaikan bahwa pertolongan kita berapapun jumlahnya akan mendatangkan kemudahan bagi mereka, bagi adik-adik kita yang kurang beruntung. Saya pribadi sering sekali mendapati dari literasi yang ada, bahwa pemimpin-pemimpin besar, bahwa banyak manusia-manusia pembawa perubahan di muka bumi ini, terlahir dari kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak memiliki orang tua. Namun mereka dapat tumbuh dan menjadi manusia-manusia pembawa kebaikan, perubahan dan bahkan berkah bagi sesamanya, karena pertolongan dari manusia lainnya. Marilah saya mengajak kita semua, melalui Dana Musad Afin, yuk kita melakukan perubahan, tidak dengan yang banyak, boleh dengan yang sedikit. Tapi semua berpulang ke kemampuan kita, sehingga dimanapun kita berada, dengan melalui pengiriman nomor rekening, kita bisa melakukan perubahan. Para hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan sambutan dari Dana Musad Afin, dan juga saya, kami dari Dana Musad Afin, ingin, para sahabat Dana Musad Afin, baik yang sudah bergabung dengan kami, sejak lama ataupun yang baru, untuk mendengarkan testimoni dari sahabat-sahabat lama kami, yang telah memberikan support yang luar biasa, untuk acara-acara kami selama ini. Berikutnya, marilah kita dengarkan testimoni dari Kimia Pharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizky Oktavianus, perwakilan dari Kimia Pharma. Kebetulan, ini program seribu berkah Ramadan, merupakan program dari Dana Musad Afin, yang Kimia Pharma setiap tahunnya selalu support. Tahun ini memang tahun kedua, kita memberikan paket santunan di masa pandemi COVID-19 ini, jadi penyalurannya disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga programnya terus berjalan setiap tahun, dan juga sukses terus buat Dana Musad Afin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan saksikan bersama, bahwa proses simbolis ini juga akan diikuti serentak di tiga tempat yang berbeda, dan nanti akan kita saksikan bersama-sama. Kepada adik-adik dipersilahkan. Para hadirin yang kami muliakan dimanapun berada, telah bersama kita sebagian dari adik-adik yang kita sayangi dan cintai, yang akan menjadi perwakilan dari adik-adik dimanapun berada. Ya, menerima bingkisan dari Dana Musad Afin yang diwakilkan oleh Bapak Noval. Kami persilahkan. ini adalah bingkisan kasih perpanjangan tangan dari sahabat-sahabat Dana Musad Afin yang berisi kebutuhan anak-anak. Insya Allah Dana Musad Afin akan menjadi yayasan yang peduli dan terpercaya untuk menyalurkan amanah dari kita semua. Ya, sudah diterima oleh adik kita. Insya Allah menjadikan berkah dan manfaat. Dan insya Allah momen penuh kasih ini dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Dan dapat melanjutkan perbuatan baik kita ataupun bergabung bersama kami bagi yang baru. Berikutnya perwakilan dari Dana Musad Afin, Bapak Abdullah Jufri. Kami persilahkan untuk menyampaikan bingkisannya. Para hadirin yang kami muliakan dimanapun berada. Proses simbolis ini mewakili dari kegiatan serentak kami di tempat yang berbeda yang nanti juga akan kita tampilkan acaranya. Kita akan menuju ke tiga lokasi yang berbeda. Sehingga dimanapun hadirin berada bisa menyimak dan mengikuti acara seribu berkah Ramadan tahun ini. Berikutnya Ustadz Abbas akan memberikan bingkisan kado untuk adik kami tercinta. Ya ini ya dek, insya Allah menjadikan manfaat ya sayang ya. Dan ini adalah secara simbolis. Saya tekankan karena pembagian kado seribu berkah Ramadan ini dilakukan serentak di tempat yang berbeda juga. Berikutnya pemberian kado akan diwakilkan secara simbolis oleh Ustadz Hussein. Ustadz Hussein Syahab kami persilahkan. Ustadz Hussein Syahab selaku dari Ketua Umum Dana Mustad Afin akan menyerahkan sebagian dari kado seribu berkah Ramadan. Proses simbolis ini kita saksikan bersama-sama sebagai bukti keseriusan Dana Mustad Afin dalam menyampaikan amanah dari sahabat-sahabat Dana Mustad Afin semuanya. Kami meminta kepada Ustadz Hussein untuk tetap di tempat untuk berfoto bersama dengan adik-adik. Dan kepada perwakilan lainnya untuk berfoto bersama. Insya Allah ini akan menjadi kenangan, momen yang indah untuk diabadikan. Agar kita mengingat bahwa kebahagiaan ini akan selalu terulang dengan partisipasi dari sahabat-sahabat Ustadz Afin yang lebih banyak lagi ke depannya. Kepada para pengurus kami persilahkan untuk berfoto bersama. Mungkin boleh sedikit merapat pada barisan yang belakang kami persilahkan untuk para perwakilan dari pengurus dan adik-adik. Adik-adik boleh maju ke depan sayang. Anak-anak. Inilah momen simbolis perbagian kado seribu berkah Ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriyah untuk yatim dan du'afa. Momen ini akan kami kenang selalu agar menjadikan memori, reminder dan pengingat bagi kita semua untuk terus berbuat baik lagi dan lagi. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih untuk para perwakilan dan adik-adik tercinta. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, saya mau nanya nih sama adik yang satu ini. Namanya siapa sayang? Zainab Akilah. Namanya Zainab Akilah, nama kita sama ya. Zainab usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Sekolah kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7. Zainab gimana perasaannya dapat bingkisan? Senang ya? Senang ya? Kalau gitu kita sama-sama kita ajak yuk. Kita ajak semua sahabat-sahabat Dana Mustadha Afin di rumah. Kita bilang sama-sama, ayo berbagi karena kami bahagia. Oke? Satu, dua, tiga. Ayo berbagi karena kami bahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kami ingatkan untuk selalu berbagi. Karena kebahagiaan dan senyum mereka ada di tangan kita bersama. Terima kasih adik Zainab. Boleh silakan kembali ke tempat. Para hadirin yang kami muliakan telah kita saksikan tadi secara simbolis membagian kado dan santunan untuk adik-adik kita dari yatim dan duafa. Dan yang kita saksikan adalah perwakilan dari lima adik-adik saja. Namun setelah ini kita akan menyaksikan tiga acara di tempat yang berbeda dan dilakukan secara serempak. Sebelum itu untuk merilekskan diri, untuk menunggu mungkin sahabat lain untuk melihat acara kita. Marilah kita dengarkan gemah solawat Ramadan yang akan disenandungkan oleh adik-adik santri Zainabiah. Kepada adik-adik santri Zainabiah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 ke desa Tegal Angus di sana ada adik-adik kita dari Arido Indonesia sekarang kita akan terhubung dengan perwakilan dari Dana Mustad Afin Ustadz Toyif Ustadz Toyif, bagaimana kondisi di sana Ustadz? Kondisi bagus Iya, persiapannya apakah sudah siap? Acaranya berjalan dengan lancar? Iya siap, mantap nih persiapan ini, Alhamdulillah Oke Ustadz, silakan diteruskan kami dari studio memantau semoga lancar dan berbahagia semua yang menerima Alhamdulillah, kita sekarang ini ingin memberikan kepada anak-anak binaan kita di sini, secara simbolis berbagi berkah dari Dana Mustad Afin dengan penuh semangat anak-anak kita ini memberikan hadiah berkah seribu berkah dari Dana Mustad Afin Alhamdulillah nah ini simbolis ya terima senang hati ya terima dengan senang hati insyaAllah dengan gembiraan mudah-mudahan Dana Mustad Afin tetap dia berjaya Alhamdulillah nah ini serahkan lagi simbolis kepada Zara dari Dana Mustad Afin ya semoga berkah nah ini buat laki-laki ya rajin belajar ini lagi ya AsyaAllah ini luar biasa hari ini kegembiraannya anak-anak yatim kita ini oke pegang ya Alhamdulillah nah sekarang pemberian simbolis kita ini sudah serahkan kepada anak-anak kita semoga anak-anak kita ini berbahagia dan juga Dana Mustad Afin semakin maju dan semakin mencintai pakir miskin di dalam berbahagia sehingga mereka ini bisa menjadi terjutkan cita-citanya di masa depan MasyaAllah sebagai dorongan sebagai motivasi untuk anak kita ini agar mereka ini bisa semangat di dalam belajar bisa semangat di dalam mengaji MasyaAllah semoga tercapai tercitanya dan Mustad Afin tetap dia berjaya MasyaAllah Dana Mustad Afin bantuin yang berjaya baik terima kasih Ustad ya para hadirin yang kami hormati telah kita saksikan satu lokasi di desa Tegal Angus itu adalah anak-anak anak-anak binaan dari Dana Mustad Afin yang tentunya adalah binaan bantuan maksud saya dari sahabat-sahabat Dana Mustad Afin semuanya menyenangkan sekali merihat tawa mereka karena kita ada andil di tawa itu dan InsyaAllah kebaikan ini akan membawa kebaikan pula bagi kita para hadirin yang kami hormati setelah mengikuti rangkaian acara tentunya akan sedikit merilekskan kita jika kita mendengarkan mendengarkan lantunan musik dari pemusik religi kita saudari Wafik Azizah yang saat ini sedang berada di Jogja Wafik Azizah ingin mendengarkan musiknya kepada kita semua mari kita sapa saudara Wafik Azizah Assalamualaikum kakak Wafik Azizah Waalaikumsalam kakak dan adik-adikku semuanya bagaimana kakak kabarnya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat luar biasa barokahnya bulan suci Ramadan Sudah siap menghibur kita semuanya Insya Allah siap oke kepada kakak Azizah kami persilahkan baik adik-adikku sayang kita lanjut bersolawat untuk Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum dan kemudian kita berdatangan syafaatnya nanti di Alam Kiyamah Amin Ya Rabbul Alayhi Assalamualaikum Alhamdulillah Sama-sama Sama-sama ya Sama-sama Assalamualaikum Sama-sama 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 Kiskanahul hasha Ajib man malakullah Nawahi nidakuhu Ajib man tawallahu Hawafika wa mzifi Fuadiyama yahwan Hawa wa yasya'uhu Hebat semuanya Wisawa salawat Huan Nur bersama Kak Wafi Kita lanjut lagi Lebih semangat lagi suaranya Yang ada di rumah oke Kisahul hasha Ajib man malakullah Nawahi nidakuhu Ajib man tawallahu Hawafika wa mzifi Kuadiyama yahwan Hawa wa yasya'uhu Sekali lagi yuk Hawa al-Nur yahti al-Hairi Nabiya'uhu Wafi al-Hashri dillu al-Hur Saleen niwā'uuhu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah semua cara berjalan dengan lancar dan sukses Alhamdulillah Alhamdulillah kami tetap memantau dari studio Semoga semua berjalan lancar Dan insya Allah akan berkelanjutan Kegiatan positif kita Iya terima kasih Saya sebagai pengurus Bagian dari pengurus TK Azahara Nama saya Pak Arif Akan membagikan Kado seribu berkah Ramadan Kepada anak-anak TK TPA Binaan kami disini TK Azahara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Danam Ustadz Afin Serta mitra pendukungnya Yang telah menyumbangkan Kado seribu berkah Ramadan Tahun 1442 Hijriah Semoga bermanfaat bagi Anak-anak kami Terima kasih Para hadirin yang kami muliakan Yang kami hormati Ucapan terima kasih Dari kami selaku Danam Ustadz Afin Tak putus-putus Tak henti-hentinya Juga rasa syukur yang utama Kepada Allah SWT Karena dengan ridonya Kita bisa menjalankan Acara ini Di tempat yang berbeda Juga di studio Alhamdulillah kita semua Dikaruniai kesehatan Kelancaran dan kemudahan Dan tentunya Semua acara ini Berkat kerjasama yang kuat Kerjasama yang hebat Dari sahabat-sahabat Danam Ustadz Afin Yang ingin kami sapa Baik dari Jasa Marga Kimia Farma Unit pelayanan zakat Bank DKI Dan seluruh Donatur perorangan Yang tidak bisa kami Sebutkan satu persatu Tapi tentunya Rasa terima kasih Dan hormat kami Kami curahkan Setulus hati Kepada semua pihak Yang sudah berperan aktif Untuk mewujudkan Acara kita indah ini Para hadirin Yang kami muliakan Kita sudah mendengarkan Lantunan musik Yang pertama Dari kakak kita Wafiq Azizah Dan sekarang Marilah kita dengarkan Lantunan musik yang kedua Yang insya Allah Tak kalah menghibur Dan juga memberikan Siraman batin Kepada kita semua Kepada kakak Wafiq Kami persilahkan Oke adik-adikku Semuanya Yuk kita bersenang dong Sebuah syair lagu Malu anak Siapalah kita Siapa aku Kalau bukan Karena orang tua Dan guru-guru Yang mendoakan Dan mendidikku Malu anak Terima kasih telah men Sampai jumpa. 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nāsir al-haqq bil-haq wal-haadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Amma ba'du qawmuslimin muslimat Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita ni'mat demi ni'mat dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang berada di sebuah perkumpulan yang amat sangat indah sebuah acara yang mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga semua ikut berpartisipasi untuk menyakseskan acara ini mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam tiada henti kita sampaikan kepada satu sosok manusia yang paling berjasa dalam hidup kita dialah yang mengenalkan kita kepada Allah dialah yang memberikan kepada kita ajaran demi ajaran yang mana kalau kita menjalankan setiap ajaran tersebut maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang layak dan pantas untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salam sebagaimana juga salawat dan salam itu kita sampaikan kepada keluarga beliau para sahabat beliau dan seluruh umatnya hingga akhir zaman Amin Amin Ya Rabbal Alamin kaum muslimin dan muslimat para pengurus dana mustad afin serta adik-adik yatim dan duafa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di sebuah bulan yang mulia kata baginda Nabi kalau sudah masuk bulan Ramadan maka nafas-nafas kita dihitung sebagai bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan siapa orang yang istirahat tidur di bulan Ramadan itu tidurnya dianggap sebagai ibadah namun tidur seperti apa bukan tidur yang sepanjang hari tidur yang karena keletihan kelelahan bangun pada malam hari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidur yang karena merasakan letih dan lapar serta haus untuk menunjukkan ketaatannya berpuasa dan itu merupakan sebuah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentu bukan berarti kalau seandainya nafas kita dihitung sebagai tasbih tidur kita sebagai ibadah bukan berarti kita hanya mencukupkan diri dengan bernafas lalu istirahat, tidak kalau seandainya bernafas dihitung sebagai tasbih apalagi kalau kita betul-betul bertasbih mensucikan asma Allah subhanahu wa ta'ala dan mengisi detik demi detik bulan Ramadhan untuk mengambil manfaat dari limpahan rahmat yang Allah turunkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah kaum muslimin, muslimat dimanapun berada bulan Ramadhan ini adalah sebuah bulan yang amat mulia tadi kita lihat begitu banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan suci Ramadhan diantara sebab mengapa Ramadhan mendapat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya karena di bulan suci Ramadhan inilah Allah pertama kali menurunkan kalam firmannya ayat suci Al-Quran oleh karena itu bulan ini menjadi mulia atau kalau kita lebih spesifik lagi malam apa yang paling mulia malam yang paling mulia adalah malam Laylatul Qadar yang lebih baik dari seluruh sepanjang bulan Ramadhan apalagi malam-malam di luar bulan Ramadhan kenapa? karena Allah juga berfirman dalam ayat yang lain inna anzalnahu fi Laylatul Qadar sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar sehingga malam Laylatul Qadar menjadi malam yang lebih baik dari seribu bulan dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan siapapun dari kita yang mengharap kemuliaan hendaknya dia harus dekat dengan kitab suci Al-Quran sebagaimana Ramadhan menjadi mulia karena dia begitu erat kaitannya dengan kitab suci Al-Quranul Karim kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada terkait dengan menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran diantaranya tentu adalah memuliakan anak-anak yatim dan du'afa dimana Al-Quran seringkali menjelaskan kepada kita kalau seandainya kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik dan barakah ingin mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah SWT maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki perhatian kepada anak-anak yatim dan kaum du'afa sehingga dalam sebuah khutbahnya seseorang yang paling betul-betul memahami memuliakan anak yatim iaitu baginda Rasulullah SAW beliau pernah dalam khutbahnya menyampaikan beliau menyampaikan dalam sebuah khutbahnya bahawasanya berlemah lembutlah berbuat baiklah kalian kepada anak yatim maka kalau ada dari keluarga kalian yang merupakan anak yatim akan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT juga beliau mengatakan وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهِ يَوْمَ يَلْقَهُ siapa orang yang di bulan suci Ramadhan kata Rasulullah memuliakan anak yatim maka janji dari Nabi seorang yang tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah beliau mengatakan kalau orang memuliakan anak yatim di bulan Ramadhan maka Allah akan memuliakan orang tersebut ketika di hari perjumpaan kelak di hari kiamat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT baginda Rasulullah paling memahami bagaimana cara memuliakan anak yatim karena beliau merasa betul bukan hanya ditinggal saat kecil bahkan lahir ke muka bumi beliau sudah tidak lagi bertemu dengan ayah anda tercinta yang telah meninggalkan beliau di masa kandungannya maka dari itu kita lihat begitu banyak perbuatan demi perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk contoh dan tauladan bagi kita bagaimana cara memuliakan anak yatim sehingga puncaknya dikisahkan di hari raya idul fitri suatu saat-saat itu Rasulullah keluar dari rumahnya lalu kemudian Rasulullah melihat ada sekelompok anak kecil sedang asyik bermain lalu beliau melihat ada satu anak kecil yang berdiri tidak menggunakan pakaian baru mukanya lusuh sedih tidak ikut bermain dengan teman-temannya yang lain mendekatlah sang nabi kepada anak kecil tersebut ditanya oleh beliau kenapa engkau tidak ikut bermain dengan teman-temanmu lalu kemudian anak kecil itu yang belum kenal siapa ini yang bertanya anak kecil mengatakan da'ni ayuhar rojul tinggalkan aku jangan ajak aku bicara aku sedang sedih aku sedang dalam kondisi yang betul-betul tidak ingin diajak bicara oleh siapapun nabi mendekatinya nabi kemudian membasuh kepalanya dan kemudian nabi kembali bertanya ada apa gerangan wahai seorang anak kecil yang tidak ikut bermain dengan teman-teman sebayamu lalu kemudian anak kecil mengatakan inna abi mata fi ihdal ghazawad ma'a rasulillah karena sesungguhnya aku bersedih ini dikarenakan ayahku sudah meninggal karena ikut berperang bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibuku menikah dengan orang lain dan yang mana orang lain tersebut kemudian mengambil rumahku mengambil hartaku sehingga aku dilupakan dan tidak memiliki siapapun yang memiliki perhatian kepadaku lalu kemudian nabi dengan penuh kasih sayang coba kita bayangkan nabi yang dalam fikirannya hatinya begitu banyak beban perjuangan berdakwah menyampaikan amanah dari Allah tapi begitu perhatian terhadap anak yatim dan nabi mengatakan Tidakkah engkau ridha wahai anakku aku kini menyatakan diri sebagai ayahmu dan umul mu'minin adalah ibumu dan Fatimah menjadi saudarimu dan Ali menjadi pamanmu serta Al-Hasan dan Al-Husain kini menjadi saudara-saudaramu seketika anak itu sadar bahwa yang di depannya ini adalah baginda Rasulullah s.a.w lalu kemudian anak itu sumringah senang bahagia tersenyum dan kemudian nabi mengajaknya ke rumahnya mengenakan pakaian yang baru memberikan makanan yang lezat lalu kemudian mengajaknya kembali dan ikut bermain bersama teman-teman yang lain ketika teman-teman itu terlihat kaget berkata bertanya kepada si anak kecil tadi baru saja engkau berdiri seorang diri dalam keadaan sedih lusuh mengapa engkau sekarang senang mengapa engkau sekarang bahagia lalu anak kecil itu dengan senyuman dia menjawab kenapa aku sedih dan sekarang aku bahagia ketahuilah bahwasannya tadi aku dalam keadaan lapar kini aku sudah makan dengan makanan yang cukup tadi aku tidak menggunakan pakaian yang baru kini aku menggunakan pakaian yang baru dan bagus dan tadi aku tidak memiliki ayah dan ketahuilah bahwa hari ini Rasulullah s.a.w telah menyatakan diri beliau sebagai ayahku dan Ummul Mu'minin sebagai ibuku dan Fatimah sebagai saudariku Ali sebagai pamanku dan Al-Hasan dan Al-Husain menjadi saudara-saudaraku lalu apakah kemudian yang disampaikan oleh anak-anak yang sedang bermain oh coba kalau begitu ayah-ayah kita juga semuanya meninggal bersama Rasulullah pada saat peperangan ini menyatakan apa menyatakan kasih sayang dan perhatian sang nabi kepada anak yatim begitu besar maka kau muslimin muslimat dimanapun berada saya secara pribadi juga dana mustad afin disini ingin mengimbau serta mengajak kita semua yang masih diberikan modal umur oleh Allah diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal taqwa dan ibadah mari sama-sama kita muliakan anak-anak yatim dan duafa di sekitar kita sehingga ketika tiba saatnya malaikat maut mencabut nyawa kita kita dalam keadaan siap dalam keadaan radiyan mardiyan rido serta mendapat rido dari Allah s.w.t karena telah menjalankan sebuah perintah yang amat sangat penting yaitu memuliakan anak yatim dan kaum duafa mudah-mudahan Allah s.w.t membimbing kita memberikan hidayah inayah kepada kita memberikan taufik pada kita sehingga kita mampu menjalankan sebuah kemuliaan ini sehingga nanti diomil qiyamah ketika hari di hari dimana semua kita akan dihisap oleh Allah kita termasuk orang yang layak yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah berbarangan berduaan bersampingan sebagaimana janji nabi bersama beliau s.w.t dan insyaAllah Allah s.w.t berikan panjang umur buat kita semuanya dalam keadaan sehat dalam keadaan taat tunduk patuh nurut kepada Allah s.w.t dan tidak keluar dari jalan yang sudah digariskan oleh baginda Rasulullah s.w.t amin amin ya rabbal alamin mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf hadan allahu ayyakum ajma'in wallahul muwafiq ila akwamil tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Habib Ahmad al-Hidrus sungguh tausiah yang mencerahkan hati insyaAllah kita semua diberikan kemampuan untuk meneladani Rasulullah dalam memperlakukan anak yatim para hadirin yang kami hormati rangkaian acara sudah berjalan kita telah menyaksikan pembagian kado seribu berkah ramadhan untuk anak yatim dan duafa dan dengan rangkaian itu pula lah telah kita saksikan bersama maka acara kita telah sampai di ujungnya dan sebelum menutup acara marilah kita memanjatkan doa berupa ucapan terima kasih dan memohon pertolongan Allah untuk kehidupan kita selanjutnya untuk ketua umum dana Ustadz Afin Ustadz Hushin Sahab kami persilahkan untuk memimpin doa bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari sama-sama kita angkatkan tangan kita berdoa memohon kepada Allah pada acara pada penutup acara kita pada hari ini yang mudah-mudahan insyaallah doa-doa kita didengar dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna ya kirim Allahumma ya Allah segala puji bagimu ya Allah salawat dan salam limpahkan kepada muhammad wa ali muhammad Allahumma ya Allah kami mohon padamu ya Allah ridamu dan kami mohon syurga darimu ya Allah Allahumma ya Allah lindungi kami dari murkamu dan dari api neraka jahannam engkau lah yang maha pemaaf engkau lah yang maha pengampun maafkan kami ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah Allahumma ya Allah demi keagungan muhammad wa ali muhammad berkahi usia kami semuanya berkahi rizki yang engkau anugerahkan kepada kami anugerahkan kami kemampuan untuk senantiasa taat padamu ya Allah untuk senantiasa berkhidmat kepada agamamu kepada muhammad wa ali muhammad dan berkhidmat kepada seluruh umat manusia hamba-hambamu berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa berkhidmat untuk jalan yang engkau rizai ya Allah anugerahkan kami semuanya rizki yang halalan, tayyiban yang dengannya kami bisa berbuat banyak untuk agama dan untuk umat manusia Allahumma ya Allah siapapun yang telah menjalankan ibadah puasanya qiam di malam harinya dan siam di siang harinya mohon kau terimakan amal ibadahnya ya Allah dan mohon engkau kabulkan doa-doanya berikan yang terbaik kepada kami kepada bangsa ini khususnya untuk bisa berbuat banyak demi kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia Allahumma ya Allah kepadamu kami bermohon dan darimu segala ijabah kabulkan doa-doa kami ya Allah kabulkan doa kedua orang tua kami dan anak-anak kami terimakan amal-amal kami sekecil apapun amal yang kami lakukan jadikan kami sebagai pengikut pecinta Muhammad wa Ali Muhammad sampai akhir hayat kami birahmatika ya arhaman rahimin Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawaqina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada ketua umum dan namusat afin ustad hussein sahab atas lantunan doa indahnya dan para hadirin yang dimuliakan Allah dimanapun berada sahabat dan namusat afin kami sekali lagi ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada para sahabat yang memberikan support yang luar biasa untuk acara kado seribu berkah ramadhan di 1442 hijriah ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada jasa marga kimia farma unit pelayanan zakat bank DKI dan seluruh donatur perorangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tapi tentunya rasa terima kasih dan hormat kami kami curahkan setulus hati kepada semua pihak yang sudah berperan aktif untuk mewujudkan acara kita indah ini ya para hadirin sahabat dalam kebaikan dimanapun berada telah kita ikuti rangkaian acara kita bersama dan insya Allah ini juga menjadi bukti bagi para sahabat dimanapun berada bahwa dana mustad afin selalu menyalurkan dana dari para sahabat dengan jalan yang baik insya Allah tepat dan amanah dana mustad afin peduli dan terpercaya para hadirin dan sahabat dimanapun berada yang ingin bergabung bersama dana mustad afin akan lebih mudah sekarang untuk mengakses kami atau mengirimkan dana bisa via bank transfer atau transfer bank yang di akhir acara akan diterakan sehingga mempermudah proses pada para sahabat di rumah yang ingin bergabung bersama kami ya saya Nina Zainab Mahdi selaku MC acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kami dan panitia karena kesempurnaan hanya mirip Allah semata wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati